Intro Hey gengs Kekuatan China di udara juga tak bisa diremehkan China dengan percaya diri memberikan pasukan jet tempur dan pesawat buatan dalam negeri yang tak kalah canggih Global Firepower bahkan menempatkan China sebagai negara ketiga di dunia dengan kekuatan angkatan udara terbesar Global Firepower mencatat China memiliki 3.260 unit pesawat militer yang mana 1.200 unit diantaranya adalah jet tempur atau pesawat pencegat Jet-jet tempur milik China terus berkembang dan semakin canggih Bahkan China juga bergerak maju dengan mengeklaim telah mengembangkan jet tempur siluman alias generasi kelima Dan berikut ini 10 jet tempur canggih yang dioperasikan China saat ini Sukhoi Su-27 Sukhoi Su-27 adalah jet tempur yang diproduksi pada tahun-tahun terakhir Uni Soviet China membeli beberapa unit jet tempur buatan Sukhoi ini untuk angkatan udaranya Pasawat ini direncanakan untuk menjadi rival langsung dari sejumlah jet tempur Amerika Serikat Seperti F-14 Tomcat, F-15 Eagle, dan F-16 Facting Falcon Sukhoi Su-35 Sebagai salah satu jet tempur non siluman terbaik Dan menyaingi banyak jet tempur generasi keempat dari barat Jet tempur buatan Sukhoi ini mengadopsi mesin Saturnus AL-41F-1S Dengan kemampuan mempertahankan penerbangan supersonik tanpa menggunakan afterburner Su-35 menggabungkan desain aerodinamis berkinerja tinggi dengan peningkatan sistem avionik Memiliki sistem penargetan canggih dan mampu membawa senjata dalam jumlah banyak Jet tempur ini mampu mencapai kecepatan tertinggi 2.400 km per jam Sukhoi Su-30 Jet tempur ini dikembangkan oleh Uni Soviet Sezaman dengan F-15 Eagle Di China saat ini jet tempur ini berdinas di angkatan laut dan angkatan udara Jet tempur ini juga berupaya terus dimodernisasi dan dipertahankan Su-30 juga adalah jet tempur yang bermanuver tinggi sekaligus cepat Dan kecepatannya mampu mencapai match 2 Sengyang FC-31 Jet ini merupakan jet tempur generasi kelima dari China Jet tempur ini diproduksi oleh Sengyang Aircraft Corporation Dan sudah diperkenalkan ke angkatan udara China FC-31 juga disebut masih kalah canggih dibandingkan pendahulunya yaitu J-20 Beberapa pakar asing terutama dari Amerika Serikat menduga bahwa FC-31 setara dengan pesawat tempur generasi kelima lainnya Sengyang J-8 J-8 versi asli dibuat pada 1960-an dan masih beroperasi hingga sekarang Diperkirakan sekitar 300 unit J-8 ini masih dioperasikan oleh Beijing Namun J-10 dan jet tempur lainnya yang dibangun di China diproyeksikan untuk menggantikan J-8 Yang bakal dipensiunkan secara bertahap di tahun-tahun mendatang Jet tempur buatan Sengyang Aircraft Corporation ini dirancang sebagai pencegat ringan Sengyang J-11 Pesawat ini merupakan pesawat tempur besar dan gesit yang dapat membawa dan mengirimkan muatan dalam jumlah besar Model J-11D yang diperbarui dengan sistem fly-by-wire baru dan sejumlah besar modifikasi avionik praktis tampaknya sedang dikerjakan Sengyang J-15 Terinspirasi oleh SU-33 dan pertama kali diperkenalkan pada 2013 Hingga kini sekitar 20 dia kini sudah selesai dibangun sejauh ini J-15 diklasifikasikan sebagai jet tempur generasi keempat Jet tempur ini dianggap sebagai jet tempur kelas atas China Dua jet tempur J-15 berhasil mendarat di salah satu kapal induk China Liaoning pada November 2012 Chengdu J-7 adalah versi China dari jet tempur MiG-21 era Uni Soviet dan pertama kali terbang pada 1906 Sampai saat ini jet tempur buatan Chengdu Aerospace Corporation tersebut masih beroperasi meskipun faktanya tidak lagi diproduksi Lebih dari 300 unit J-7 diperkirakan masih beroperasi di Angkatan Udara dan Angkatan Laut China Beberapa negara juga menggunakan J-7 seperti Iran, Mesir, dan Myanmar Chengdu J-10 Angkatan Udara dan Angkatan Laut China mengoperasikan pesawat J-10 yang diproduksi oleh Chengdu Aerospace Corporation Institut Penelitian Aeronautica Siberia Rusia mengakui keterlibatannya dalam mengembangkannya Pengaruh Rusia dapat dilihat pada sejumlah komponen yang terpasang pada J-10 ini Dan ternyata gengs, selain China, Pakistan juga membeli J-10 ini Sedikitnya 40 pesawat diproduksi untuk digunakan di Angkatan Udara Pakistan Chengdu J-20 J-20 merupakan jet tempur generasi kelima buatan Chengdu Aerospace Corporation dari China Jet tempur yang diperkenalkan pada 2017 lalu ini Saat ini menjadi jet tempur terbaik di negara dengan gilukan negeri panda ini Setelah dikembangkan selama lebih dari 20 tahun J-20 akhirnya pertama kali terbang pada 2011 Setelah diterbangkan untuk kali pertama Desain pesawat ini mengalami beberapa perubahan Perubahan-perubahan tersebut melikuti intake baru Coating siluman baru Dan desain penstabil vertikal yang baru Terlepas dari beberapa masalah yang muncul setelah produksi J-20 adalah jet tempur generasi kelima pertama di Asia J-20 adalah jet tempur yang baru J-20 adalah jet tempur generasi kelima J-20 adalah jet tempur generasi kelima J-20 adalah jet tempur generasi kelima J-20 adalah jet tempur generasi kelima